Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rizwi kali ini saya masih main 7 Deadly Ship kali ini saya akan bermain di level extreme deathmatch ya nanti setelah itu saya kasih tau kenapa level extreme itu penting tiap hari kita mainin karena itulah cara termudah untuk mendapatkan rewardnya yang buat upgrade upgrade senjata dan upgrade bintang ya guys ini kalau kita bermain level extreme kita harus diusahakan itu berdua ya ini kenapa saya pakai Guila karena Guila itu ada pasifnya 15% attack ke deathmatch diusahakan kita jangan pakai AI ya kenapa-kenapa kalau kita pakai AI itu kita itu paling penting itu disable-nya guys kayak jadiin dia batu jadi dia S pokoknya supaya bosnya itu nggak bergerak jadi penting kita cari temen kalau bisa dia itu ada disable-nya dua ya kayak King atau Merlin atau Gustav ya itu semuanya bisa stun tapi paling cocok disini tuh Merlin sama King aja ini caranya kalau kita males kita infit all aja nanti yang kiteriannya tidak cukup bagi kita itu kurang kita kick aja tuh kita bisa infit dari guild kita ya knighthood bisa juga nah ini kita udah ketemu nih nah ini level 40 langsung aja karena dia sudah ada King cukup lah yang penting ada satu King sama kita ada satu King ya buat disable aja walaupun level dia di bawah kita kita langsung mulai aja ini lagi nunggu temen mulai ini nah dia pakai pakai yang ini ya King Kong ya yang gede satu sebenarnya kurang ini tapi nggak apa-apa ini level ekstrim kalau level ekstrim nyawa bosnya itu tiga ya guys tiga jadi kalau kita udah mati dia dua kali jangan seneng dulu 160.000 CC power bos ekstrim kalau kita udah ngekill dia dua kali jangan loncat seneng dulu ya guys karena nyawanya tiga ini nah kita tidak ada disable kita kasih kode ya tidak bisa pakai buat kontrolnya CC nya kita tidak bisa pakai dan ternyata temen kita juga bisa keluarin CC nya jadi jadi kita turn pertama udah pastra di attack guys nah kita sudah ada nih buat ngebekuin kita kasih kode usable itu kasih tanda kode ke temen kita supaya dia langsung aja spam skill dia yang paling attack ya bagus guys kita ada cadangan satu lagi ya guys kita kasih kode usable udah yang paling penting akhir-akhir ya guys kalau pertama-tama kita nge-loss nge-loss kalau misalnya dia gak jadi bossnya gak jadi batu itu masih aman karena dia attacknya belum kuat tapi kalau udah akhir-akhir disemprot dua kali pasti mati nih disemprot api kita sudah ada ulti guys langsung aja kita ulti kita kasih kode lagi kita usable jadi syarat untuk bisa lawan extreme itu minimal dari dua king ya dua disable di tim kita satu dan di tim temen kita satu dan usahakan kita pakai emote emote itu kasih kode yang jelas supaya gak salah paham ya darahnya tinggal sedikit kita langsung brutal pukul aja ya guys tapi kita usahakan juga supaya nanti jadi kita punya skill disable karena untuk skill disable itu perlu dua ya guys digabungin kita sudah ada satu tabungan karena ini sudah pasti mati guys kita pukul satu kita ya karena ban aku itu kayak pukul empat puluh ribu kita sudah kasih kode kasih kode dulu usable kalau skill kita itu bisa dipakai tuh kan empat puluh ribu sekali itu tuh ban jadi ban itu punya keuntungan ya kode sini ya dia itu damage-nya sama kena pukulnya itu berkurang wow ulti dia juga sakit ya kita bisa batuin sekali lagi nah udah kita tidak dapat disable ya kita kasih kode mudah-mudahan tim temen kita ada ya unusable kita kasih tau tidak bisa dipakai skillnya nah kodenya bagus dia bisa pakai artinya aman dan ini kita aman jangan sampai mis komunikasi ya apalagi setelah nyawa terakhir boxnya ini sekali sirup sakit banget guys mau power saya ini seratus ribu pun modar nah kalau tinggal sekarat begini langsung aja gak usah disable guys spam skill terkuat dan beruntungnya kita bisa dapat lagi kita bisa dapat satu tabungan skill buat jadiin bossnya batu guys mati gak ya guys kalau gak mati gawat juga nih guys gawat juga nih guys bercanda jangan bercanda sama boss gendut matikan sekali pukul banaku 42 ribu guys tenang aja nah kita kasih kode lagi kita bisa kita bisa use label kita bisa pakai ya kenapa banaku pukulannya sakit mungkin bisa lebih sakit dari ultinya karena ignore defense kalau ultinya tidak ignore defense jadi skill 1 ban itu sakit banget karena ignore defense yang level rank bronze yang terkati untuk 200% ignore defense apalagi dia ada tambahan kalau buat lawan khusus deathmatch ini ya si ban ini pukulannya lebih sakit ya kita tidak bisa pakai maus kita kasih kode dulu jangan sampai temen kita salah paham nah ini temen kita kasih kode tidak usable yaudah guys kita cuma bisa berdoa semoga tim ini tidak bubar mudah-mudahan tidak bubar ya guys dan kalian bisa menyaksikan betapa ada siapnya ini boss red demon ini sekali attack kalau nyawa terakhir dia oke guys oke guys oke guys oke guys oke guys oke guys kita masih tidak dapat lagi unusable nah untung temen kita bisa guys kita kasih kode dulu tidak bisa pakai skill temen kita temen kita Tidak! 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 tapi bang kita tuh mau punya 141600 nah kita dapat tapi bisakah kita selamat dari serangan ini guys terjadi korban sekarat setengah darah tewas satu jangan disedot guys tewas dua terjadi dikorbankan dilepas karena tidak kita tidak memakai piston Aduh ini yang terakhir ini Meliodas lagi Meliodas Ijo tapi tenang guys kita masih hidup ini karena tim kita ini memang rasanya dibawa kita ya mau bagaimana lagi guys daripada nunggunya lama tapi si bannya ini kuat guys ultinya mantap 140.000 guys yes dised by ban ya guys banyaknya yaitu walaupun elemennya api critical apa utinya sakit banget langsung aja kita finishing kalau di Mortal Kombat finishing langsung vitality-in vitality-nya pakai ulti guys ya kita menang guys mau tahu hadirnya itulah kenapa kita perlu lalu guys kita dapat yang bintang lima guys dua bici guys dapat minuman gelas bintang lima sama kita screenshot dulu guys ini bagus oke sampai disini dulu screenshot apa gue kita hari ini kita akan see you in next video oke see you dadah